Pemirsa Sekda Kabupaten Badung, Wayan Adi Arnawa, mewakili Bupati Nyoman Geri Perasta, membuka rembuk paripurna daerah kelompok kontak tanin layan andalan Kabupaten Badung tahun 2023. Agenda utama kegiatan ini adalah memilih, sekaligus menyusun ke pengurusan periode 2023 hingga 2026. Mengusung tema bersama KTNA kita wujudkan pertanin layan sejahtera, mandiri, dan berbudaya. Rembuk paripurna daerah KTNA Kabupaten Badung berlangsung di ruang pertemuan Balai Penyeluhan Pertanin Apian Semal. Sesuai dengan ADART, forum rembuk paripurna daerah kelompok kontak tanin layan andalan Kabupaten Badung merupakan forum masyarakat tertinggi organisasi yang digelar 5 tahun sekali untuk menetapkan program 5 tahunan. Selain itu kegiatan ini juga diagendakan pertanggung jawaban pengurus, memilih ketua baru, menetapkan dewan pembina, serta membuat keputusan dan ketetapan organisasi. Meski memiliki agenda utama untuk memilih pengurus, kegiatan rembuk tersebut turut dimanfaatkan mencari solusi dari berbagai permasalahan. Rembuk paripurna daerah yang digelar KTNA Kabupaten Badung selaras dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Badung untuk mengembangkan sektor pertanian. Selama ini Pemkap Badung menetapkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan, serta tulang punggung perekonomian yang menunjang sektor pariwisata. Sehingga Pemkap Badung memiliki kebijakan untuk memastikan ketersediaan pangan terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan mengantisipasi dampak kekeringan maupun badai El Nino yang menyebabkan banyaknya petani gagal panen. Sepuluh melihat untuk membeli produksi petani, dalam hal ini adalah gabah. Tujanya apa? Satu dalam rangka untuk memberikan kepastian buat petani ada satu harga yang jelas dan untuk menghindari juga banyaknya tengkulak yang bisa masuk ke Badung. Kalau ini kita bisa lakukan, ekosistem ini akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani, juga termasuk bagaimana ketersediaan, juga sangat berpengaruh kepada inflasi. Pemkap Badung secara prinsip berkomitmen mengantisipasi isu-isu dampak global dan keringan panjang yang berimbas terhadap mengenai harga bahan pokok di pasaran. Pemkap Badung juga telah mengeluarkan surat edaran Bupati Badung untuk mengantisipasi lonjakan harga beras akibat keterbatasan produksi. Dari Badung, Bagus Alit, Aingis Melaporkan.